Intro Halo, selamat datang kembali bersama saya The Legendary Jaguar dari Earth And we are the Earth Intro Oke guys, jadi ini gue mau bahas proyek kita yang udah beres A little project sih ya, gak agak gede-gedean banget Karena mobilnya udah full spec gitu Jadi ini kita ngelarin Jaguar Legend Jadi ini bener-bener dari dulu Dan ini fun fact Mobilnya first hand Beli dari baru, dari dulu Sampai sekarang mobilnya tetep gak berhenti di modif gitu Ini udah sempet pake panoramic Sampai akhirnya tutup lagi Sempet ersas Akhirnya di statikin gitu Karena mau dipake harian Jadi ini udah totally different Mobilnya udah berubah-ubah gula Sempet warna hitam Sempet warna putih doff Sempet warna hitam doff Sempet white body gede banget Pake velok lebar banget Sekarang gue lebar sih Temen waktu itu pernah lebar juga yang lain gitu Peloknya gue udah ganti mulu Sempet full arden Body kita full arden Eropa semua Sampai kenapa-kenapa Sempet juga warna emas Dan ini final looknya nih Dibikin warna putih Dan dibikin buat harian Oke, jadi gue bakal recap semua modifikasinya dulu Dan apa yang kita ubah Di tahap akhir ini Pertama mobilnya nih Udah di repaint Super white Super white Terus dikasih seralik putih lagi Jadi mobilnya bener-bener Putih banget gitu Ini gue Langsung keliatan hitam ya Oke, terus nih Kabesin udah di custom Dan di pinnya ini Kita kasih carbon Gitu Terus bumper udah full custom juga Dengan ornamen-ornamen Tambahan carbon Tidak lupa Si Ini Si ramnya juga diganti yang plastik Gitu ya Tadinya kesih udah diganti Plastik Oke, terus Karena ini tadi air sas Size skirt ini udah dirubah Size skirt tadinya tuh udah lebih gondrong Cuman karena tadi air sas ngejer ke tanah ya Jadinya Size skirtnya kemarin gondrong banget Kita udah kecilin size skirtnya Dan tetep ada ornamen carbonnya Terus ini Karena pelgnya super lebar nih Pelgnya pake Renown Terus ditemenin BPK AP Racing Radical Depan belakang Jadi ini white body otomatis Harus dilakukan Oke Jadi ini Kita udah white body Dan dikasih fender frame juga nih Jadi VIP banget gitu mobilnya Dan ini masuk kelas VIP Karena mesinnya CC nya 3000 ya Menurut gua sih masuk VIP Gitu Kalo kata gue Jadi balik lagi Correct me if I'm wrong ya Gitu Oke Vender frame belakang udah Disini Disemetin Sematkan lagi karbon-karbonan Di pilar-pilar Dan di belakang sini Vender juga harus di radius Dan di white body Tadinya tuh fender tuh lip Pas lagi RSAS Dan sekarang ini mau dipake harian Dan mau dikasih ke anaknya kayaknya Karena Ownernya sekarang udah pake Porsche gitu Ini Bener-bener buat Pake Buat ngilangin kangen doang mobilnya gitu Jadi Dibikin lebih ke individualis gitu lah Jadi Masih bisa dipake harian Hari Minggu Beli makan Minggu pagi gitu ya Yang gue liatnya sebegitu jadinya Jadi Ini Clendernya akhirnya White body tetap Tapi emang Feedingannya dirubahnya Jadi agak-agak Ke flush ya Gitu Jadi udah lavender tuh Lift lagi Depan belakang Dan ini Gak lupa juga Spion juga udah Karbon Oke Terus untuk di belakang Ini kita custom ductile Yang Disematkan karbon lagi Gitu Jadi ini ductile dibikin satu dulu Terus dibikin two piece Ada carbonnya lagi Terus paper belakang nih Yang baru kita custom nih guys Jadi tadinya tuh Disini ada lampu Ini lampu Lampu Nah lampunya tuh mau dihilangin semua Karena Menurut owner nya gak period correct gitu ya Jadi Memang sih waktu itu gak eh VIP banget Cuman dia pengen bikin lebih simple Gak pake lampu-lampu Nah tapi Karena terlalu kosong kemarin Kita tambahin nih Si model-modelan kayak Carnard gitu ya Kayak Lips gitu ditemenin sama baut-baut L Jadi Lebih ke VIP GT gitu kayak Oke Dan kenal pot tadinya pake Quad Pake 4 Terus pake Arden Pake Arden suaranya kurang keluar Akhirnya kita custom-in lagi Kenal potnya dibikin double Muffler aja Kanan kiri gitu Jadi Ada kesan racing nya dikit Jadi VIP GT lah ya Bilangnya gitu Ini Menurut gua sih Gue lebih suka bemper yang sekarang ya Diffusernya lebih Lebih Berbentuk gitu Lebih Apa ya Bolong-bolong lebih banyak Lebih suka sih Kalau bolong-bolong gitu Jadi lebih Maco lah gitu Yang tadinya sudah bagus Cuman Gue lihat yang sekarang Gimana untuk sih Oke Terus untuk kaki-kaki Gue mau bahas kaki-kaki sekarang Pertama ini pelok Yang tadi gue bilang pake Renown Depan belakang ini Lebarnya 11-12 Terus Bannya ini dibelakangnya pake ATR Sport Lebar berapa ya gue lupa Bannya Bannya belakangnya pake 275-30-19 Jadi nariknya gak terlalu parah Masih nariknya Masih bibirnya gak keluar banget lah ya Menurut gua sih ini gak parah Nariknya Terus di belakangnya juga udah Pake AP Racing Radical Depan belakang ini 6 pot Bedanya di disk doang Yang depannya pake 380 Yang belakang pake 355 Eh Iya gak sih Gue lupa Iya bener Yang depan lebih gede Oke Terus Buat suara kenal pot nih Gue mau dengerin dulu Customan exhaust dari kita nih B6 power bro Oh my god Jadi ada brablenya ada popenbanknya Ini bener-bener kita ngeluarin bener-bener si power dan karakter dan suara dari si fisiknya Dan ini mobilnya juga udah di Mesinnya udah di remap ya Di remap gue lupa pake piggyback atau gimana gitu Gue salah udah dulu banget Jadi Emang ada popenbanknya kalo ngapotnya bener gitu Pas itu Pas lagi pake Arden Dia karena peredamnya gede gitu ya Si mufflernya tuh ada peredam lagi Jadi si popenbanknya tuh gak keluar Kalo ini udah keluar dah Mantep lah gitu Dan Foundernya tuh pencinta audio Kalo kalian mau liat Ini audio udah ganti berpuluh-puluh kali Tadinya tuh sempet main SQL guys Jadi disini ada speaker-speaker Dia SQL Lu denger dari 20 ribu kilometer Gak masih kedengeran lah gitu Lebih gitu Dan sekarang nih Di Maksimalin Dan diinin Karena Foundernya udah gak mau buat ikut kontes mobilnya Jadi dia Pengen karena kalo dirumah dia mainnya sound quality Disini ya di Abis-abisin Main SPL Lu bisa liat nih powernya aja ada One, two, three, four Udah ada empat powernya Powernya ada empat Powernya ada empat Terus muffler segera kabang nih Pake Pro Kick juga Dan dia nih Double Coil Dengan magnet yang gede banget gitu Dan ini suaranya gokil sih Sampai gue aja gak pernah nyalin Karena takut kenapa-napa Karena nih Dipakenya cuma bener-bener buat kalo lagi mau dipake aja Dan Dia sih sebenernya mau kontesnya ke audio doang sekarang Jadi udah gak mau ke kontes motif lagi gitu Karena mobilnya pengen dipake Ya Sekali-kali mungkin Lagi pake pengen iseng-iseng gitu Jedak-jedak-jedak Udah Naberskala deh Jedak-jedaknya Udah Ngap lu jedak-jedaknya Gak segila ini ngap gitu Jadi Dibikin lebih simpel juga Boxnya tadinya full cosmetic Segala macem Buat air slas juga segala macem Dan sekarang dibikin lebih simpel Dan gue ya Balik lagi gue sih demen ya Nama gini ya Gue suka banget simpel-simpel gitu Oke Terus sekarang kita bahas interior Oke guys Jadi buat interior ini udah dipersonalisasi lagi nih Pertama nih jok udah dilapis ulang semua Sampai ke plafon segala macem Dan Dikasih personalisasi di bagian headrest nih Headrest nya dikasih inisial nama owner ya Jadi bukan merek-merekan apa ya Jadi Personalisasi banget Dan ini full semua baru interiornya Dan Untuk speaker dia pake vocal 2 way Dipasangin di Standarnya tempatnya Pada mestinya si speaker di mobilnya Jadi gak ditambahin pilar-pilar Custom lagi Tadinya sih disini Wuh gila nih audionya udah ganti-ganti mu sih Jadi ini sekarang dibikin lebih simpel Tapi emang ke SPL ya Terus Dia udah pake prosesor Pake pro kick lagi ini kalo gak salah Yang model beginilah buat SPL ya Tapi buat individu Buat multimedia nya juga tetep dipikirin Dia pake head unit Android Dan ini bisa Youtube segala macem Jadi buat harian gitu Bawa anak Nontonin Thomas & Friends bisa gitu Tapi anaknya udah gak kecil juga sih Jadi udah gak nonton kali Dan ini gue yakin Anaknya bakal turun ke anaknya Karena bentar lagi anaknya bisa nyetir ya kalo menurut gue Dan asik banget ya Mobil pertama nya begini Full modif Dan ini bersaudara juga sama yang kemarin F30 Jadi sekeluarga mobilnya gokil gokil sih Oke Jadi ini serutan modifikasi dari gue Buat Jaguar nih Masih bisa harian Kerennya keren Full spec nya full spec gitu Jadi Aduh Asik banget sih ini Gokil deh Oke Jadi kita bahas lagi di depan Oke guys Jadi ini kita udah bring back the legend Kita tetep perawat Kita tetep jadikan mobilnya Ini legend banget Karena dulu Sempet kontes di Jakarta Ikutan kontes-kontes Nasional gitu ya Dan mendapatkan Trophy gitu Dan sekarang Mungkin orangnya udah puas Karena Lo kalo mobilnya bener-bener ngejel kontes terus Capek gitu Kalo dari gue sendiri Eh Pemobil gue beginilah Demi ngejel kontes Kacrut udah-udah Gitu Karena ya Motongnya kemarin Gak salahnya sarang Tapi kalo ini yang terselamatkan Jadi mobilnya masih keren Masih bisa fit Masih Bisa dibilang ya Stance gitu ya Stance Dan Gila gue suka banget sih mobil Masih VIP masih dapet Tapi masih bisa dipake harian gitu Gokil deh Gak repot sama sekali mobilnya Oke Jadi ini saluran modifikasi dari Di Earth buat Jaguar X-Type Menurut kalian gimana Commentnya di bawah Kira-kira kurang apa Kita kompulin lagi Kita jadikan lagi Yang pasti ini mobil udah Speknya tuh Naik turun naik turun naik turun Semua udah dicoba Tinggal pasang turbo yang belum kayaknya Ntar lagi pasang turbo kali ya Gitu Jadi Yah Intinya gitu Itu udah topik ini dulu Jangan lupa Kita punya tujuh Instagram yang ada disini Jangan lupa juga Like, Comment, dan Subscribe Dan cek Shopee kita di So Thank you guys for watching And be the best on Earth See you guys I'm 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 Terima kasih.